Desainer batik Dini Adrian menunjukkan batik khas tersebut kepada istri wali kota Bandung Siti Muntama serta wakilnya Yunimar Mulyana di Aula Pendopo, Kota Bandung. Selain memperkenalkan batik yang dibuatnya, Dini Adrian juga mempraktekan cara membuat batik tulis menggunakan canting dalam rangka memperingati hari jadi kota Bandung ke-211 pada 25 September 2021 kemarin. Dini mengatakan sebelumnya sudah membuat batik dengan motif dari ikon kota Bandung yang lumayan banyak. Di antaranya bunga patra komala, burung cangkurileng, angklung, kujang, hingga jalan braga. Kota Bandung yang ke-211, saya memberikan dan memperkenalkan kain batik ciri khas Jawa Barat, khususnya kota Bandung kepada Umi Siti, selaku Ketua Dekranasda Kota Bandung dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terinspirasi dari, karena hari ini food kota Bandung, jadi saya membuat batik ciri khas kota Bandung. Dari tahun 2018 dilantik, saat itu kemudian saya sebagai Ketua Dekranasda tahun 2019 awal, kita sepakati bersama, kita membedah kembali apa yang diwariskan oleh Laluho. Kota Bandung itu ikonnya ada dua, yaitu pertama kota penghala, kedua adalah cangkurileng. Itu sudah ada di dalam dokumen. Saya juga melihat sendiri dokumennya, kemudian saat itu saya minta, kalaulah ada lemba batik, waktu itu lemba wakti yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan budaya putar, itu melakukan lemba batik dan kita minta dua ikon itu sebagai tema. Siti menambahkan, batik dengan motif ciri khas kota Bandung tersebut merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dimiliki kota Bandung. Karena kota Bandung terbatas pada sumber daya alam, tetapi memiliki banyak talenta. Terima kasih telah menonton!